Intro Buah pala yang zaman dulu katanya lebih mahal daripada emas Iya, dan juga makanya kenapa sih kita pasti buah pala ini saking dicari-carinya oleh Belanda zaman dulu Istimewa sekali pastinya Nah kita akan membahas tentang istimewanya buah pala bersama dengan dokter Tulus Spesialis Pharmakologi Klinis Halo dokter, apa kabarnya? Sehat ya dok Sehat Dok, ini buah pala kan memang buah yang banyak hasilnya pada zaman dulu sangat dicari nih Dan ini ada anggapan di masyarakat yang mengatakan bahwa konsumsi buah pala dapat meningkatkan kecerdasan otak Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta Oh fakta Ini aku ambil tiga ya Bukan pintar Gimana, gimana dok? Jadi kalau ini penelitiannya sudah ada pada hewan coba Jadi dibuat seperti seolah-olah Alzheimer ya Ataupun Parkinson Nah kemudian hasilnya ternyata dapat menghambat kerusakan sel otak Oh gitu, jadi dia juga kan ada merangsang hormon ya si pala ini Tapi tidak boleh digunakan banyak-banyak, hati-hati toxic pada sel sarafnya Oh gitu Tapi dok banyak juga yang takut nih dok mengkonsumsi buah pala karena ini ada mitos yang beredar Fakta atau mitos bahwa terlalu sering konsumsi makanan dengan bumbu buah pala dapat membuat dehidrasi Mitos atau fakta nih dok? Ini fakta Fakta Seberapa banyak tuh dok? Seberapa banyaknya? Sebenarnya yang tidak boleh dari lima gram penelitiannya itu ya Lima gram Lima gram itu kurang lebih satu sendok teh Jadi tidak boleh lebih dari satu sendok teh Dalam satu hari? Dalam satu hari Berarti bumbunya ya? Yang di bubuk Yang di bubuk, betul Biasanya begini ibu-ibu sejumput-sejumput gitu kan ya Betul Nah terus tadi kembali dia bisa membuat dehidrasi sebenarnya salah satu tanda keracunan Oh gitu Jadi kalau udah sampai dehidrasi berarti keracunan buah pala? Iya karena dia lebih merangsang dari enzim di perut ya sehingga dia tuh mual muntah terinduksinya gitu Hati-hati wakanya Wah ini menarik banget ya Dan disini sudah ada beberapa macam olahan pala ya Ada yang memang masih dalam untuk buah Iya ini yang tadi diparut nih ya Iya ini diparut Sebenarnya ini bijinya Ini bijinya ya Betul Kalau buahnya kan sering dipakai buat manisan tuh Iya manisan buah pala ya Manisan buah pala Gitu Ini yang bentuk ini tuh dari ini yang diparut sebenarnya Iya Nah nanti kita akan membuat nih olahan buah pala yang manakah yang akan kita buat di Ayo Hidup Sehat Tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat Dok Sebenarnya gimana sih dok? Rasa asli buah pala ini seperti apa dok? Rasa khas rempah sebenarnya Rempah Berarti agak pedas gitu ya Agak pedas sedikit Tapi kalau dicium yang ini enggak terlalu tercium Iya dicium sih enggak Betul Iya bau-bau rempah sih memang ya Nah kalau buahnya kan memang seperti rasa rempah Pedas-pedas dok ya Nah kalau bijinya bagaimana dok? Rasanya apakah sama? Pedas-pedas juga? Kalau pernah nyobain kari Kan pakai pala Kayak gitu rasanya Kadang ada yang sop bikinnya pakai pala juga sedikit Oke Nah ini kita sambil mengolah deh dok sekarang Ini sebenarnya sesuai nih sama penelitiannya untuk insomnia Jadi sebenarnya ini dalam satu sendok makan ini kan kurang lebih 10 gram pala ya Padahal harusnya kita itu tidak boleh lebih mengkonsumsi 5 gram Berarti kurang lebih 1 per 5 Dalam sehari ya? Jadi ini saya ambil sedikit aja ya Sejumput ya Sejumput Kemudian ini airnya mendidih kan Ini bisa dicemplung ke sini ya Kedalam air mendidih Kemudian Airnya sebanyak ini nih dok? Enggak sih sebenarnya Harusnya berapa mili dok? Nah ini setelah diaduk ya dok? Diaduk Kemudian diminum gitu airnya? Iya diminum Oh diminum? Betul Atau misalnya kalau merebusan bijinya juga bisa kan Diambil satu atau dua buah biji pala Kemudian direbus ya Kalau ini sebenarnya bisa juga di dalam gelas Kemudian satu gelas Jadi tadi kurang lebih ya dok ya airnya Nah itu tadi sejumput itu Satu hari Coba saya aduk dok ya Saya aduk ya Saya aduk Oke Dan saya penasaran nih Biasanya kalau udah airnya mendidih langsung Berapa lama harus dipanaskan? Sebenarnya gak boleh terlalu lama juga ya Prinsipnya semua sama Dan saya penasaran dengan rasanya nih ya Saya coba ya Ya Oke Saya coba ya Tapi gak ada warna ya ternyata ya Iya Emang gak ada warna ini darut ya Karena masuk-masuk dikit banget tadi sejumput ya Tadi karena kan ini airnya juga harusnya sedelas aja Baiklah saya akan coba Rasanya gimana tuh Iya Rasa rempah ya Emang pedes ya Ada pedesnya Kemudian ada legitnya juga Jadi yang kayak makan kari lah betul dok Iya kari Kari Kuannya diminum Nah itu kan pendapatnya Dr. Haikal Ini kita juga punya nih pendapat masyarakat tentang buah pala Ini dia Tau Tau banget Tau Tau Biasa digunakan Kalau di dekat rumah saya dibuat manisan oleh-oleh khas Bogor tuh Itu biasa digunakan buat manisan Terus buat bumbu juga bisa Digi pala biasa untuk manisan ya Saya setiap per tiga bulan selalu bikin manisan buat keluarga sih Sebetulnya sih saya kurang begitu tahu ya Begitu paham Cuman kayaknya sih Mungkin buat membantu melancarkan percenaan Ya mempatnya itu buat mengeluarkan racun Yang ada di tubuh kita Buat kesehatan apa ya Bagus sih untuk metabolisme tubuh juga Kalau menurutku Terutama sih untuk kecantikan Kalau untuk wanita Itu sih yang biasa saya pakai Saya gunakan Nah itu dia Pendapatan doang masyarakat Dibikin manisan Metabolisme Buat metabolisme juga Nah ini ada juga mitos fakta yang berbeda Buah pala katanya dapat Membantu meredakan rasa sakit Ini fakta atau mitos Ini sakit apa dulu Sakit hati bisa Sakit kepala kayaknya Membantu meredakan rasa sakit itu fakta Tapi bukan mengobati Sakit yang nyeri ringan aja bisa Contohnya sakit apa dong Sakit kepala kah? Sakit gigi kah? Yang kalau di dalam penelitiannya sih memang masih pada uji coba hewan Itu pada seperti artritis atau nyeri sendir Yang masih ringan ya dok ya? Masih ringan ya Nah karena di dalam kandungan buah pala ini Dia tuh kayak ada senyawa yang mirip obat anti peradangan Contohnya diclovenak, parastamol, ibuprofen gitu Jadi dia juga mengandung anti inflamasi gitu ya dok Antiradangan Tapi ini diminum dok ya? Dioles atau diminum? Bisa diminum kan itu berarti efeknya secara seluruh tubuh Tapi kalau mau langsung berarti dioles Betul Oh dioles gimana tuh dok maksudnya caranya Berarti ini dipanasin atau gimana dok? Buahnya kah atau apa gitu Bijinya dioles kah atau serbuknya dioles? Sebenernya ada di serbuk juga Jadi dia pakai minyaknya dibantu kayak minyak Terus serbuknya tuh kayak diolesin Berarti seperti bikin essential oil ya Kayak emak-emak yang heat sekarang Sebenernya bisa bikin sendiri berarti ya dok ya? Iya tapi minyak essential gak mungkin Itu harus disuling Oh gitu lah Kalau jadi pakai bubuk terus sudah gitu dioles itu juga bisa Iya Tapi dalam bentuk essentialnya juga bisa Oke tapi hanya untuk nyeri sendi yang ringan ya dok ya Oke selanjutnya kita masih punya mitos atau fakta Bahwa atasi masalah pencernaan dengan konsumsi buah pala Mitos atau fakta dok? Ini fakta juga Fakta Nah karena kandungan enzim lipase ini Jadi kayaknya dia merangsang supaya gerakan ususnya menjadi lebih baik gitu Tapi kalau kebanyakan justru malah buat diare gitu Oh gitu Iya Berarti luar biasa sebenernya ya buah pala ini semuanya tadi fakta loh Jadi memang buah pala ini manfaatnya banyak ya makanya kenapa bangsa Indonesia ini sangat diminati oleh bangsa-bangsa Eropa Iya berarti kita harus bersyukur ya kemana-mana kita kalau misalnya lihat kebun eh ada ini ada itu ada itu Harus bangga ya dengan di keras kita Terima kasih banyak dokter Nah sebelumnya-sebelumnya dok saya mau juga mau nanya ini supaya kita bisa mendapatkan kualitas terbaik dari pala Pala manfaatnya bisa kita dapatkan ini harus diapain nih dok tipsnya Ini maksudnya dalam bentuk seperti ini? Iya serbuk, bijinya, buahnya Kalau buahnya bisa di sebenarnya memang rata-rata dibuat manisan ya Tapi juga tidak dikonsumsi terlalu banyak Terus kalau misalnya dalam bentuk biji ya memang pasti akan dalam bentuk serbuk ya Atau misalnya tadi bentuk bijinya bisa direbus dulu untuk dapat merasakan manfaatnya Iya tapi sehari harus berapa tuh dok tadi dok? Tidak boleh lebih dari 5 gram 5 gram ya Atau 1 per 5nya dari sendok teh 1 per 5 sendok teh Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya Terima kasih banyak dokter